Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang volume balok. Sebelum kita masuk pada volume, kita akan mengenal apa itu bangun ruang. Nah, volume itu hanya dimiliki oleh bangun ruang. Sedangkan bangun datar tidak memiliki volume. Bangun datar hanya mempunyai dua dimensi. Yaitu dimensi panjang dan lebar. Atau panjang dan tinggi. Sedangkan pada bangun ruang mempunyai tiga dimensi. Yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Yang balok juga panjang, lebar, dan tinggi. Sedangkan nanti yang kerucut, tabung, dan bola. Nanti yang ini, tabung, dan kerucut. Kita akan cari alasnya dulu. Berapa alasnya dan tinggi. Jadi, pada bangun ruang itu mempunyai isi. Mempunyai ruangan. Sedangkan bangun datar tidak mempunyai isi. Dia hanya mempunyai luas. Itu perbedaan antara bangun datar dan bangun ruang. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bangun ruang sederhana. Yaitu kubus dan balok. Pada pembelajaran terdahulu, pada pertemuan ketiga, atau waksud ketiga, kalian sudah diajak untuk menggambar bangun kubus dan balok dalam bentuk tiga dimensi. Nah, pada bangun ruang kubus dan balok, itu sebenarnya semuanya hampir sama. Mempunyai enam sisi, mempunyai dua belas rusuk, mempunyai delapan titik sudut. Nah, pada balok juga sama, tapi di sini yang berbeda adalah bentuk sisinya. Pembatas bangun ruang adalah sisi. Jadi ini sisi, sisi, sisi. Jangan ini rusuk, dan ini sudut. Nah, di sini yang paling berbeda adalah yang kubus, semua sisinya berbentuk persegi. Sedangkan pada balok, dua pasang, dua pasang itu berbentuk persegi panjang. Sedangkan satu pasang bisa berbentuk persegi panjang, bisa berbentuk persegi. Nah, kalau balok itu ada sisi yang panjang. Kalau kubus, semua sisi berbentuk persegi. Selanjutnya, apa itu volume balok? Volume balok adalah isi. Bagaimana cara menghitung volume balok? Kita lihat di sini. Kalau kita ada sebuah bangun balok yang kita coba dengan memberikan kotak-kotak berupa kubus, kotak-kotak ini kubus, kita dapat menghitungnya. Ada berapa kubus yang bisa untuk memenuhi balok ini. Nah, di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dan di sini ada berapa? Kalau bawahnya ada enam, berarti atas ada enam. Maka ada dua belas satuan. Bisa kita lihat dua belas satuan ini bagaimana ya? Biar kita menghitungnya cepat. Maka kita bisa dengan cara menghitung dengan rumus. Yaitu panjangnya berapa? Satu, dua, tiga. Tiga kotak yang lebarnya berapa ya? Satu, dua. Tingginya berapa ya tumbuhannya? Ada dua. Berarti untuk mencari banyaknya kotak di sini, tinggal banyaknya kotak yang memanjang. Satu, dua, tiga. Kali satu, dua. Kali dua. Jadi tiga kali dua adalah enam. Enam kali tingginya. Ada dua kotak di sini. Karena ini sengaja dihilangkan biar kamu bisa membayangkan. Ada dua kotak yang bisa terpasang di sini. Kali dua. Berarti tiga kali dua kali dua adalah dua belas. Jadi balok di sini, bila diisi penuh, dia membutuhkan dua belas kubus satuan. Yang di sini, karena ini satu, dua, tiga, kali dua, kali satu, hanya satu, maka tiga kali dua kali satu, dia hanya akan berisi enam kubus. Yang nomor ini, nomor tiga. Berapa yang isi kubus di sini? Kita coba hitung. Satu, dua, tiga, empat. Empat kali satu, dua, tiga. Jadi yang bawah ini adalah dua belas. Dua belas tingginya berapa? Tingginya dua. Berarti dua belas kali dua adalah dua puluh empat. Jadi dihitung yang memanjang, dikalikan yang melebar, dikalikan yang ke atas atau tinggi. Maka akan ketemu banyaknya kubus satuan dalam kotak balok ini. Nah, kita lihat di sini. Pasti kalian bisa. Ini jadi berapa ya rumusnya? Satu, dua, tiga, empat. Empat kali satu, dua, tiga. Empat kali tiga, dua belas. Dua belas kali berapa ya tingginya? Satu, dua, tiga. Berarti dua belas kali tiga adalah tiga puluh enam. Nah, bisa ya mengisi di sini? Berapa isinya kalau penuh? Nah, maka kalau kita lihat di sini. Nah, ini kubus ini misalnya diumpamakan bila dia berisi di kotak-kotak. Bila ada satu, dua, tiga, empat. Yang satu, dua berarti bawahnya delapan. Delapan kali dua berarti ada enam belas. Maka bila dia diisikan pas di sini, maka kubus transparan ini akan menjadi mempunyai volume delapan. Satu, dua, tiga, empat. Empat kali dua, delapan jadi enam belas. Jadi, ini adalah enam belas satuan volumenya. Sekarang, kalau kita tidak dengan balok, tapi dengan sebuah balok yang kita tidak tahu ada berapa kubus. Tapi kita akan carinya dengan rumus. Nah, karena tidak selalu balok nanti akan dihitung dengan kubus-kubus. Tapi bisa juga dicari dengan sentimeter, atau meter, atau desimeter. Jadi, kita mendapatkan dari tadi, dari di sini, kita bisa mencari rumusnya adalah panjang, kali lebar, kali tinggi. Contohnya, satu, dua, tiga, empat. Empat kali dua, delapan. Kali tingginya, kali tingginya ada dua. Berarti enam belas. Maka, di sini mendapatkan rumus adalah P kali L kali T. Nah, selanjutnya, sekarang kita akan mencari balok yang sudah ada. Kita lihat, ukuran balok ini adalah dua puluh senti, kali delapan senti, kali dua belas senti. Maka, panjangnya berapa ya? Karena tadi C atau solung, itu sama dengan panjang, kali lebar, kali tinggi. Maka, dia menjadi P-nya dua puluh. Lebarnya adalah delapan, dan tingginya adalah dua belas. Maka, dua puluh sentimeter, kali delapan sentimeter, kali dua belas sentimeter. Maka, jumlahnya menjadi, atau hasil kalinya menjadi, seribu sembilan ratus dua puluh sentimeter kubik. Atau pangkat tiga. Kenapa pangkat tiga? Karena sentimeternya ada tiga. Jadi, sentimeter ada tiga dikalikan menjadi sentimeter pangkat tiga. Selanjutnya, kita akan mencoba soal tanpa gambar. Di sini, Pak Dika membuat batu-bata berbentuk balok dengan ukuran panjang 25 cm, lebar 10 cm, dan tingginya 5 meter. Berapa volume batu-bata tersebut? Atau volume batu-bata tersebut adalah berapa sentimeter? Karena sentimeter, 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 pasti nanti jawabannya adalah sentimeter kubik. Atau sentimeter pangkat tiga. Maka, sebelum kita menjawab, kita harus tulis rumusnya dulu, biar nggak lupa. Maka, C sama dengan P kali L kali T. Nah, P-nya 25 cm, L-nya 10 cm, dan T-nya 5 cm. Maka, 25 cm x 10 cm x 5 cm, jawabannya adalah 1250 cm per kubik. Sekarang, sebuah balok dengan panjang 5 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 2 cm. Berapa volume balok tersebut? Maka, tulis rumusnya. V sama dengan P kali L kali T. Maka, P sama dengan 5, L sama dengan 3, T sama dengan 2. Maka, 5 x 3 adalah 15, 15 x 2 adalah 30 cm, menjadi 30 cm kubik. Terima kasih anak-anak sampai di sini, penjelasan mestatik. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjelaskan tentang volume balok dengan baik dan kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.